selamat menikmati di Spadio International Airport kubur raya Pontianak hari ini saya akan pergi ke Makassar ke Makassar diundang oleh keluarga pasien penerbangannya jam 11.30 dari Pontianak ke Sidoarjo, ke Juanda nanti baru melanjutkan connection flight ke Makassar sebenarnya skema penerbangannya itu jam 11.30 dari Pontianak ke Sidoarjo kemudian connection flightnya jam 15.50 eh 15.30 ya sampai di Makassar perkiraannya sekitar jam 17.55 tapi kemarin maskapai penerbangan mengubah jadwal jadinya connection flight dari Juanda ke Makassar itu jam 17.50 17.50 maka perkiraan sampai di Makassar itu jam 20 lewat 5 jam 20 lewat 5.55 ya kalau tidak salah sudah malam sekali sudah jam jam sembilanan kalau penerbangannya tepat waktu semoga tepat waktu ya ya ini suasana di Supadio International Airport kalau siangnya memang ramai biasanya saya kalau pergi ke Jakarta misalnya atau diundang ke Pulau Jawa itu kan penerbangannya pagi penerbangan pertama jam 7 pagi biasanya itu sepi suasana bandara masih sepi kalau udah siang ini ramai semoga lancar semoga tepat waktu karena kalau ramai biasanya ini kan ngantri lagi ngantri terbang ngantri ya mudah-mudahan lancarlah semuanya itu kalau pergi ke Indonesia bagian tengah ke Banjarmasin ke Balikpapan ke Makassar itu penerbangannya kan 2 kali sampai sana itu pasti sore atau malam ke Makassar jadi kalau ada pasien yang undang saya dari Indonesia Tengah saya saya harus safar itu 3 hari hari pertama ini khusus untuk perjalanan keberangkatan kan pagi atau siang dari Pontianak sampai di sana sudah malam Rukiahnya itu besoknya baru bisa dilaksanakan hari kedua baru Rukiah kalau saya cepat mungkin pulangnya sore atau besok paginya lagi kan jadi ini kurang lebih 3 hari lah kalau mau safar ke sana oke itu panggilan boarding Surabaya here we go 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 belum jam 11 sebenarnya tadi jam 10 leher 50 sudah panggilan boarding lebih cepat mereka tepat waktu it's very good selamat siang 8A berupa yang terhormat kita baru saja mendarat di Juanda Bandarudara International Surabaya di Sidoarjo beroperaspark di Sidoarjo di Sidoarjo sudah selesai security check sekarang saya mau salat dulu Alhamdulillah Salat sudah beres Sekarang saya mau makan Cappuccino Panas Itu saja Oke Alhamdulillah Makan sudah selesai Sekarang Saya mau cari Workstation Di mana workstation Oh di dekat gate 10 Workstation Saya mau ngecharge dan Mengedit video Diberangkatkan pada Kira-kira perlu 15.00 Waktu setempat Lion Air Mohon maaf Atas ketemuan bakat ini Terima kasih Amaki alasan Operasional Pesawat Lion Air Kanting nomor Selawang 6 Matur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Mereka Sekarang те Kedua Terima kasih . Selamat menikmati Kek Ke Kek Kelapan jadi jam 18.20 18.20 sekarang jam 17.58 harusnya sudah boarding malah belum juga orang-orang yang ke Makassar get 12 ya kadarullah tapi hikmahnya adalah saya jadi sempat sholat maghrib di sini awalnya saya pikir bakalan sholat maghrib dan isya di sana waktu udah sampai Makassar udah di hotel jadi jama' takhir kan saya duduk sini di Sidoarjo ini waktu sholat maghribnya jam 17.44 jadi sempat sholat maghrib di sini sekaligus isya tadi di jama' jama' takdim sampai sana baru sekitar jam setengah sepuluan mungkin atau jam sepuluh malam waktu Indonesia tengah itu udah pasti capek sekali kalau kalau sholatnya di sana rasanya berat kan maksudnya tuh lebih baik sholat di sini sholat di di airport udah sholatnya jadi pas sampai sana udah tinggal istirahat aja lebih baik ya itu kadarullah capek capek banget nunggu connection fight ini dari siang tadi saya di sini udah maghrib oke sekarang sudah jam 6 lewat 15 belum ada lagi tanggilan boarding kalau penerbangan jam 18.20 sebagaimana yang tertera di board tadi itu berarti harusnya boardingnya jam 17.50 karena antara waktu panggilan boarding dengan take off itu adalah 30 menit persiapan penumpang masuk gitu kan 30 menit itu boarding berarti lebih dari itu nih flagnya jam berapa nggak tahu berarti 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 nomor 12 terima kasih Alhamdulillah ini panggilan boarding boarding baru aja saya bilang ya boarding jam 18.20 berarti terbangnya jam 18.50 jam tujuan malam tujuan malam sampai sana berarti jam 9 jam 10.10 ya sudah let's go tidak pada persiapan boarding ini yang aku lapor tadi penumpang yang terhormat saat lepas landas sudah dekat silahkan mengenakan sabuk pengaman Anda menegakkan sandaran kursi melipat meja dan membuka penutup jendela terima kasih dear passengers in preparation terima kasih terima kasih Itulah, saya takutnya diundurnya ke jam 8 Jadwal yang jam 8 Iya, mundur Penampangan cuma ada yang itu ya dok? Yang dari Surabaya Jam 3, jam 5, sama jam 8 Oh ada jam 5, seperti yang pertama tadi ya Saya harusnya kan yang jam 3 bu Oh terus? Diubah sama lain kan Jadi jam 5, jam 6 kan? Jam 5, jam 5 Delay Penerbangan yang satunya itu jam 8 Jam 8.00 dari sana Untung bukannya itu Oh iya, terima kasih Langsung istirahat kan jika belum jauh ya? Iya bu Mantai 5 Ini namanya Grand Town Hotel Mandai Mandai Maros Gaya klasik Eropa Bangunannya Dekat lift Oh, dikali nanti Asyadah Nice Bismillah Langsung mandi lah ini Aduh, capek Alhamdulillah Sampai juga akhirnya Alhamdulillah Sekarang jam 21.15 Waktu Indonesia Barat Di sini Lebih cepat 1 jam Ini Indonesia Tengah Wita Waktu Indonesia Tengah Di sini jam 10 Jam 10.15 Besok saya check out Jam 7 pagi Setelah sarapan Sarapannya jam 6 Jam 7 pagi Check out Langsung menuju rumah Keluarganya bu Oke, saya mau Mandi Mau Istirahat Di situ ya Sampai ketemu besok Selamat pagi Saya siap-siap berangkat Ke rumah pasien Selamat pagi Terima kasih Assalamualaikum 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 Ninyak tidurnya Alhamdulillah Mau dipotong di depan hotel Tadi malam lebat hujan ya Oh Oh Pantai 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 Dairah sana pantai Menung 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 Merekomendasikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Pantai Losari ya Pantai Losari Ini ada tempat Makassar Pantai Losari Ini Majid apa? Yang itu Masjid Kuba 99 Masjid Kuba 99 City of Makassar Masjid Kuba 99 Masjid Kuba 99 Masya Allah Ini sekali Ini nih Iya Santai juga Itu laut ya Di masjidnya itu ya Laut Itu ditimbun Reklamasi Reklamasi Besar lagi Mandar Mandar Itu nama suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan Iya Mandar Toraja Di Okmakasar Rasul Di transparenass Respirasi Salamasa Alhamdulillah sudah panggilan boarding Boarding melalui gate nomor 2 Alhamdulillah penerbangannya tepat waktu It's time to boarding Oke pemirsa Alhamdulillah Sekarang saya berada di Jakarta Ini jam 19.49 waktu Indonesia Barat Saya sampai di hotel ini jam 19.20 Tadi landing di Soekarno-Hatta jam 18an lah Jam 6 sore Dari Makassar tadi penerbangannya agak delay Tapi tidak sampai 1 jam delaynya Harusnya flight ke Jakarta jam 16.15 Tapi tadi Eh ya hampir jam 5 tadi baru terbang pesawatnya Hujan lebat sekali tadi di Makassar Landasan itu Apa Ya hujannya deras sekali Jadi penglihatan juga berkurang kan disitu Oke sebagai recap Ada cerita yang agak konyol ya Kemarin itu Jadi saya waktu sampai di Makassar Saya menginapnya bukan di Makassar ya Tadi malam itu di Eh Apa namanya Maros Eh Maros Daerah Maros Maros itu kalau Dia dekat dengan bandara Sultan Hasanuddin Hotelnya itu sekitar 1,5 km dari bandara Itu kan di daerah Mandai Bandara Hasanuddin itu Sedang rumah pasien itu di Makassar Dari hotel saya sampai ke Ke rumah pasien itu sekitar setengah jam Nah tadi malam itu Saya sampai hotel jam Sepuluan Jam sepuluh kurang Masuk kamar Terus saya Bereskan ini Apa Perlengkapan Mandi Ini itu segala macam Akhirnya baru bisa tidur sekitar jam 12 Waduh itu udah Udah larut sekali Saya itu udah capek sebenarnya Tapi nggak bisa tidur Ya udah terus saya cek Waktu sholat Jadwal sholat ya Sholat subuhnya itu Waktu Makassar itu jam 4 Lewat 22 menit Waktu Indonesia tengah Nah Salahnya saya Saya nyetel alarm Kan saya pikir Udah Saya bangun jam 4 ajalah Kan baru tidur jam 12 kan Saya setel jam 4 Ternyata Setelan alarm Alarm di HP saya itu Masih waktu Indonesia bagian barat Sedangkan saya di Indonesia Indonesia tengah kan Makassar itu kan Indonesia tengah Jadi dia cepat 1 jam Saya setel di HP saya jam 4 Jam 4 Jam 4 00 Bunyi lah alarmnya itu Bunyi Terus saya lihat Udah jam 5 Jam 5 Jam 5 Jam 5 waktu Indonesia tengah Waduh Ya udah saya sholat Habis sholat subuh Dikir pagi Terus saya Sarapan Sarapannya jam 6 Habis sarapan Terus siap-siap Lalu Langsung menuju ke rumah pasien Jadi intinya gini Perjalanan ini satu Perjalanannya panjang Seperti yang saya jelaskan di awal Waktu saya masih di Pontianak Perjalanan ke Indonesia tengah itu Pasti panjang Safar kesana itu Kalau mau Rukia itu Harus 3 hari Saya nyiapkan waktu Hari pertama untuk perjalanan Hari kedua Rukianya Hari ketiganya untuk pulangan Karena penerbangannya 2 kali Tidak ada penerbangan direct Dari Pontianak ke Makassar Saya harus transit di Jakarta Atau di Sidoarjo Nah itu Sampai sana itu pasti malam Dari Pontianak pagi Ke Jakarta Atau ke Sidoarjo dulu Nah baru Penerbangan ke Makassar itu malam Sore Paling cepat itu sore Jadi Sampai sana itu pasti malam Sampai sana udah capek Kita istirahat Dan gak akan ada sesi Rukia itu Waktu malamnya Pasti untuk istirahat Rukianya besok paginya Itu yang pertama Perjalanan yang panjang melelahkan Bahkan Belum lagi Apa Kalau delay itu Aduh Saya tuh capek sekali kan Di Nunggu di Apa Di airport itu Gak udah lah Itu bagian dari Azab kan ya Seperti yang Nabi Disampaikan Salam Salam Safar itu adalah bagian dari azab Itulah kita tuh Tersiksa kan Ya itulah Satu perjalanannya panjang Yang kedua Semuanya di luar ekspektasi Semuanya di luar ekspektasi Yang pertama Pengobatan Pasien utamanya Pasien utamanya adalah Keponakannya Yang mereka pikir Atau mereka khawatirkan Ada unsur gaibnya Dari penyakitnya itu Ternyata tidak Nah ternyata Istrinya Yang malah ada gangguan Akhirnya Rukianya dilanjutkan ke istrinya Sampai Termasuk rumahnya Nah Lalu Di rumah Awalnya beliau minta Bantu saya Bersihkan rumah aja Waktu saya Ini Setelah Dibersihkan Lagi ngobrol-ngobrol Kan kumpul semua tuh Anak-anaknya tuh Ternyata mereka ada keluhan Akhirnya Saya Rukian sebentar lah Sebelum saya ke Ke airport Eh ternyata ada reaksi Saya pikir hanya Gangguan biasa Masya Allah Cukup alut tadi Rukianya Dan Mohon maaf Proses Rukianya tidak saya rekam Karena saya tidak Membawa kamera besar Apalagi ya Itu aja sih kayaknya Saya pulang Bawa Dua bincingan Ekstra Dikasih Makanan Sama hadiah Dari Masya Allah Keluarganya baik sekali Alhamdulillah Baik sekali Ya Saya tidak Tidak kapok Tidak kapok ya Keluarganya baik Masya Allah Ya cuman itu ya Apa Karena capek aja Kalau kesana itu pasti capek Perjalanannya panjang Melelahkan Ya harus kuat fisik Kalau mau kesana itu harus Benar-benar dalam Kondisi fit Oke itu aja mungkin pemirsa Malam ini saya mau istirahat dulu Disini Besok baru saya pulang ke Pontianak Bagi bapak ibu yang ingin mengundang saya Ya ke rumahnya untuk Rukia keluarga Silakan hubungi saya di nomor WhatsApp saya ya 0815 4954 7824 Yang ada di kolom deskripsi atau yang ada di kolom Apa di video ini nih di sebelah kiri biasanya nih Ya silakan aja di hubungi saya lewat chat Nanti ketika anda chat di nomor itu langsung ada Apa pembalas otomatis ya Format pendaftaran itu isi aja identitas Keluhan Jelaskan keluhannya Terus Jelaskan keperluhannya apa Mau undang Pribadi Atau mau Rukia Video call Atau mau Datang ke Pontianak mungkin Silakan Ya silakan aja Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih